memberikan contoh kepada umat manusia artinya kita iya kok sejak kapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang kok kadang-kadang bodohnya dipelihara kan tadi kanan mengatakan Allah memberikan contoh kepada manusia nah sejak kapan manusia ini bisa melihat contoh yang diberikan Allah Allah tidak akan pernah turun ke bumi ini makanya bagaimana ada malaikat ada para nabi untuk menerahkan Allah bagaimana bagaimana oke aku jawab sejak kapan manusia bisa melihat Allah sejak Paulus datang betul-betul Pak Indra setuju saya yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat-sahabatku semua lanjut jangan lari ke WSR jangan lari ke WSR tanya Bang Suma saya terlalu lari silahkan dilanjut betul kan Bang Suma ya betul-betul-betul lanjut-lanjut enggak betul itu Bang Suma kita lagi ngebuka akal pikiran ini otak dia nih mau dibedah nih sebetulnya kan jadi begini Bang Suma jangan cocok logi gitu lah kan jangan hanya imani-imani lah anak orang dijadikan Tuhan saya lagi menggunakan logika saya gitu jadi begini Bang Suma merusaha mencerna sesuatu kau diam dulu SR diam dulu aku mau bicara dengan Juma kau diam dulu Bang Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh eh tapi saya ngomong-ngomong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tinggal sampai sebentar kau diam dulu SR kau diam dulu aku mau bicara sama Bang Suma ini saya sudah ngomong-ngomong terus malam dari pagi sampai sore sampai Bang Suma ini aku jelaskan eh diam dulu SR Bang Suma ini aku jelaskan SR ini bertanya dengan kita tentang apa arti sholawat kan minta yuraikan apa arti sholawat artinya mungkin dia ingin memperbandingkan arti sholawat dalam bebel mungkin begitu tapi kalau misalnya di bebel gak ada apa korelasinya dia bertanya tentang sholawat kalau di bebel gak ada gitu kan maksud saya nah kemudian dia menyebar kemana-mana kau udah diam dulu aku lagi gak bicara dengan kau aku bicara dengan Bang Suma ini kok kau yang menjawab saya sedang sedang berbicara dengan guru Dazuma bukan berbicara dengan kau kau diam narasi anda itu pinggir dengan opini kau diam dulu kau diam dulu kau diam dulu bisa diam gak eh mulut Paulus bisa diam gak nah gitu Bang Suma penjelasan dari saya jadi kan korelasinya kemana giliran ditanya Allah Allahmu itu di dalam Alkitab pakai bahasa apa kenapa gak pakai bahasa Yunani aja nah itu kan fair kalau dia bertanya sholawat di dalam kitab sendiri gak ada sholawat fair dari mana pertanyaannya goblokan akibat apa keracunan Paulus silahkan Bang Suma lanjut iya 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 masya Allah jadi salah satu wujud ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi gini walaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ketika dikatakan bersyalawat itu itu artinya dia sedang memuji memuji kepada utusannya seperti seperti apa pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad di Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 diterangkan gini bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khulukin azim dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang guhur ini pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad itu bukti bahwa Allah pun memuji hambanya Rasulullah Muhammad nah kalau Tuhan pencipta langit dan bumi saja memuji utusannya yang diberikan mandat kemudian untuk membimbing seluruh umat manusia maka apakah pantas kemudian kita sebagai manusia ini tidak memuji beliau sementara kedatangannya adalah diutus kepada manusia untuk mengajarkan Al-Quran membimbing manusia agar manusia itu paham apa yang kemudian Tuhan inginkan berlaku kepada manusia makanya baginda Rasulullah Muhammad itu satu-satunya utusan Tuhan yang dikhususkan kemudian untuk seluruh umat manusia Nabi Musa Daud, Salomo, Isa itu hanya untuk kaum tertentu sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah untuk seluruh umat manusia termasuk saudara kita Ezer dan semua teman-teman Kristen saya kira begitu silakan silakan Ezer jawab di tadi kau ngerocos terus kan nah sekarang kau ketemu tersandung batu cadas kau sekarang jawab kalau kau bisa jawab uraikan prinsipmu logikamu tunjukkan sekarang kalau dia gak bisa nguraikan Bang Indra mungkin ya pakai ayat Yeremia 4 nomor 22 ini mungkin sungguh bodoh umatku itu katanya karena tidak mengenal aku mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian mereka pintar untuk berbuat jahat nah silakan ya dari tadi dia tanya soalawat Pak Datuk sudah jelaskan secara rinsi ya memakai data dalil pakai KPBI pakai ayat dia pakai kitab dia sudah lengkap itu saat orang menerangkan dia ngerocos ngomong itulah Paulus cara Paulus oh cara Paulusnya gitu ya memang iya nyatanya sekarang kau jawab itu kau sekarang bantang omongan burundazuma tadi kayak mana kamu mau dengar gampang jadi gini menurut Bang Sumang soalawat itu apa artinya secara Indonesia dalam Indonesia di Indonesia kan pujian memuji memuji bukannya hanya Tuhan yang layak atau yang pantas dipuji secara manusiawi sebenarnya gini memuji kepada Allah dan memuji kepada sesama manusia itu beda eh bukan sesama manusia jangan manusia dengan manusia dengan alat orang lagi mau menguraikan jangan kau potong dulu kau dengar dulu baik-baik selesai iya itu Bang Sumang belum selesai kau udah ngerocer lagi kau dengar dulu nanti kalau Bang Sumang bilang eh dengar dulu kalau Bang Sumang udah bilang silahkan baru kau jawab itu saya potong itu kan tadi Bang Sumang membawa narasi manusia dengan manusia gitu jadi saya saya membanta memang saya membanta hubungannya itu manusia dengan Allah dan Allah dan manusia gitu dibuat balik karena kau tetap aja motong karena ajaran ajaran sholawan itu gak ada gak ada di kitab makanya kau potong kalau di kitab ada kau gak akan potong itu aja kuncinya Paulus dodol dodol aduh mundur dulu kau iya 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 jadi disini ada timbal balik antara manusia dengan Allah dan Allah dan manusia gitu jangan manusia dengan sesama manusia karena nanti akan ada kehilangan Allah disitu nah kembali kepada narasai bukannya hanya Tuhan atau hanya Allah itu sendiri yang layak menerima kata pujian karena Allah sendiri akan terlihat cemburu kalau jangankan kita memuji atau kepada sesama Allah pun pasti akan cemburu aku kasih ringan dulu jadi gini ya saya kasih ringan aja dulu ya seorang guru melihat muridnya IQ tinggi bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan cerdas kemudian guru itu memuji muridnya itu pujian itu manusia dengan manusia iya tidak laku pantas tidak Allah memuji manusia sedangkan manusia adalah ciptaannya sendiri segala sesuatu sudah diperhitungkan oh pantaskah kalau ada Allah memuji di mana di kitabmu di ayat berapa tunjukkan aduh 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 ini eser aku buka ini ayat di masmur dibuka di masmur 135 haleluya pujilah nama Tuhan pujilah hai hamba-hamba Tuhan hamba-hamba Tuhan sering berpuji itu kan contoh di kitab kalian ini ada itu kan manusia kan manusia kan kepada Tuhan kan iya kepada Tuhan kepada hamba-hamba artinya apa Allah telah mengajarkan Allah beginilah kepada manusia terkasih Allah itu Nabi Muhammad Allah mencontohkan nama kita Allah memuji Allah memuji manusia bagaimana caranya kau memuji manusia kau pasti tahu lah itu kau pasti tahu lah di kitabmu ada itu nah sekarang kalau kau tanya itu tolong tunjukkan di kitabmu Allah memuji memuji manusia Bang Lot Bang Lot Bang Lot biar aja Guun Razumah biar aja kita kita ngejar dulu biar dia jangan sampai nanti dia nanti dia ngeyel mula bertanya iya baik jadi gini bung jadi kalau kita berbicara tentang dialog lintas agama itu argumentasi kita itu harus berdasar terhadap data gitu ya iya Anda bertanya apakah pantas sedangkan di dalam 2 Korintus 10 nomor 18 gini-gini sabar itu bang bang itu sudah mulai pinggirin opin itu tadi kan bang sumaya mengatakan bahwa Allah memuji Muhammad iya benar ayatnya kan saya sudah ayatnya kan saya bacakan iya wa inna kala ala khulukin o'azim iya jadi gini kita kembali kepada kata sholawat sholawat itu kita memuji nah para malekat itu juga memuji iya tapi Anda harus memahami sholawat sholawat itu kadang diartikan rahmat oke berarti malekat punya kuasa untuk merah mati juga kenapa ada kuasa kan merah mati kenapa ada penambahan dengarkan dulu dengarkan dulu dengarkan dulu dari jadi memuji memuji ketika bawahan memuji atasan dengan atasan memuji bawahan itu beda gantungannya betul beda kan tapi sama-sama menggunakan kata memuji kan gitu makanya di Al-Quran diterangkan ula'ika alaihim salawat mirabbihim warahmah mereka itulah yang mendapat keberkahan dan sempurna yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka sholawat ini maksudnya rahmat dari Tuhan jadi ketika kemudian Allah bersolawat itu Allah sedang melimpahkan rahmat berarti sama juga para malekat juga sedang melimpahkan rahmat kan tadi saya sudah kasih analogi ketika memuji atasan kebawahan dan bawahan memuji kepada atasan itu mananya berbeda disini kan ayatnya kan Allah dan para malekat bersalawat kepada Muhammad kepada Nabi Muhammad ya kan berarti disini para malekat juga punya kuasa untuk merahmati yang mengatakan merahmati memberikan rahmat itu malekat siapa gini kan disitu kan ada kalau di ayatnya itu kan jelas Allah dan para malekat ada dua subjek yang menggunakan Allah dan para malekat bersalawat kan gitu berarti ada dua subjek disini yang melakukan satu pekerjaan yang sama kepada Nabi Muhammad jadi gini sekali lagi saya katakan kepada saudara ketika pujian kepada atasan itu kandungannya berbeda dengan ketika atasan yang memuji bawahan kan gitu ya benar gak begitu juga ketika bawahan dengan bawahan saling memuji muatannya beda dengan ketika dipuji oleh atasan terus apa permasalahan kalau kembali kepada Allah atau kembali kepada konsep Tuhan hanya Tuhan saja yang berhak atau layak atau pantas dipuji oh enggak anda keliru disitu 2 Korintus 10 nomor 18 sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan anda ingkari data ini tidak berarti anda harus mengakui bahwa Tuhan pun memuji hambanya hanya saja yang perlu saudara pahami di konsep Islam inna kulla syai' khalaknahu biqadar sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut kadarnya menurut ukurannya sehingga ketika Allah memuji hambanya memuji sebatas sebagai hamba bukan memuji sebagai pencipt ketika hamba yang memuji Tuhannya maka hambanya memuji pencipta jadi beda beda nah sekarang gini sekarang gini kita bicara sesuatu yang kita harus pahami lebih jauh di dalam pemahaman kami umat Islam setelah kami belajar di dalam kaidahnya di dalam kitabnya orang Yahudi orang-orang yang kemudian disalawatkan itu adalah orang-orang yang kemudian diberikan keberkahan misalnya dalam Masmur 118 nomor 25 disana diterangkan apa artinya itu artinya ya Tuhan berilah kiranya keselamatan ya Rab berilah kiranya kemujuran nah ini doa ini selawat ini itu diperlakukan kepada Yesus apakah kemudian Yesus ini tidak selamat misalnya di dalam Lukas 13 nomor 35 di dalam Yohanes 12 nomor 13 Matius 21 nomor 9 Hosana bagi anak Daud nah apa itu Hosana keselamatan kiranya keselamatan berilah kiranya keselamatan itu makna yang sesungguhnya nah apakah pantas kemudian Yesus itu didoakan kalau itu yang dipahami nah sedangkan katanya yang 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 menulis kitab sudara itu adalah para orang yang mendapatkan wahyu dari Allah berarti Allah sendiri yang kemudian membahas materi dimana dia memberkati kepada Yesus Hosana diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel Yohanes 12 nomor 13 jadi kalau kita berbicara mengenai salawat ya kita harus memiliki pemahaman yang yang baik terhadap makna salawat itu sendiri karena tadi saya sudah menerangkan kepada saudara Al-Quran Al-Karim Al-Khalam ayat 4 Allah memuji kepada Rasulullah Muhammad pujiannya adalah penghargaan sanjungan bukan sebagai penobatan bahwa dia itu adalah Tuhan tapi dia sanjungan menyanjung layaknya seorang ayah menyanjung anaknya itu adalah sesuatu yang tidak 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 salah bukan bermakna doa atau memuji kalau Allah subhanahu wa ta'ala memuji memuji memberikan berkat rahmat kepada hambanya memuji itu artinya sama dengan memberi berkat kalau Allah yang kemudian memberikan pujian berarti itu memberikan penghargaan berarti kalau memberikan penghargaan berarti rahmat bukan laknat Jokowi memuji Anda apakah itu kutukan tidak itu adalah itu adalah ungkapan bangga terhadap Anda oke jadi kita lihat kata kata selawat ya silahkan ya Anda lihat di mana kata selawat itu untuk penggunaan kata KBBI kan kita menggunakan bahasa Indonesia oh Islam tidak begitu cara belajarnya bu enggak kita kan bakukan dulu artinya kan kalau di dari terjemahan 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 baru kita bisa menggunakan anda menempatkan kata-kata atau kosa-kata di dalam bahasa asing itu gitu ya jadi jadi anda lebih baik pelajari dari mana sumber kata Allah di dalam kitab itu nah itu anda baru dikatakan belajar ya 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 dan penggunaan kata Allah dalam kitab kami pun juga bukan menempatkan atau bukan menetapkan sebagai nama dari Tuhan itu tidak kita menggunakan kata-kata Allah sebagai kata pemujaan sembahan gitu tidak bukan berarti memiliki makna yang nama yang harafiah tidak gitu makanya itu membedakan antara kata Allah dalam Alkitab dan Allah dalam Alquran gitu iya jadi gini kita gali dulu sumbernya lembaga kitab Indonesia itu mengambil kata Allah ini dari perspektif bahasa apa bang itu dulu dari bahasa Arab kah dari bahasa Ibrani kah atau bahasa apa iya bahasa Arab bahasa Arab kalau kita mau telusuri tapi dalam 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 bahasa Jawa juga sudah ada kata Allah sebelum ada oh ya itu pasti iya itu pasti karena Allah itu memang tidak 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 datang baru belakangan ini enggak Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta dan bumi yang tidak mempunyai awal kalau kalau kata kalau kata kita mau mempermanenkan atau memiliki hak cipta yang tidak boleh digunakan oleh bangsa lain atau negara lain silahkan 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 bang kok cuma di Indonesia aja kata Allah itu ada di Malaysia di Inggris tadi ada satu pun tidak ada satu pun di Inggris kenapa cuma di Indonesia saja kenapa di luar negeri baik di bos tidak pernah ditemukan kata Allah itu saja lanjut kata Allah sudah ada dalam tradisi Jawa kuno pun juga sudah ada kata Allah jauh sebelum kata ini Islam masuk itu anda dapat sumber itu anda dapat sumber dari mana itu saya pernah nonton videonya dan juga membaca artikelnya kata Allah iya jadi gini untuk kata Allah sendiri dalam jawa pun ada kita harus jujur mengakui bahwa kata Allah diambil oleh kitabnya teman Kristen itu bukan nampak alasan itu tujuannya memang untuk Kristen Kristianisasi jadi bukan iya betul sedangkan sedangkan saudara harus paham bahwa terjemahan pertama terjemahan Melayu pertama di negara kita ini sebelum merdeka pun bahkan setelah merdeka banyak kata masjid di dalam banyak kata Ka'bah ya insyaAllah ya di dalam kitab saudara itu sangat bergejibun data-data yang sajiannya justru berasal dari Quran bahkan droh kudus sampai sekarang masih dipakai kan kalau ini makanya saya bilang kalau bahasa suatu bahasa suatu negara memiliki hak patent memiliki hak patent yang tidak boleh digunakan atau tidak boleh diadopsi dalam suatu negara lain kira-kira seperti apa enggak jadi gini jadi gini sekali lagi saya kata kata Allah itu diambil oleh orang Kristen pertama kali itu tujuannya untuk Kristenisasi termasuk kata Alkitab Alkitab kata Nabi kata Rasul mujizat berkat rahmat apa lagi itu semua diambil untuk Kristenisasi bukan tanpa tujuan kalau nanti cita-cita kalau cita-cita Kristen itu sudah terkabul sudah bisa menyamai jumlah Kristen di Indonesia maka istilah-istilah Islam itu sedikit demi sedikit akan hilangkan dihapuskan nanti kalau sudah lebih banyak Kristen semua istilah Islam di dalam kitab sodara itu akan dihilangkan dengan sendirinya dan menciptakan jati diri yang sesungguhnya dengan percaya dirinya kemudian nanti kalau mayoritas Kristen di Indonesia ini tidak akan Anda menyebut lagi kitab sodara dengan sebutan Alkitab tapi Biblos atau Biblika Rasul Paulus tidak akan Anda sebut lagi tapi Anda akan menyebutnya dengan sebutan Apostolus Paulus Biblos itu bahasa apa bahasa Yunani Biblika atau Biblos sesuai ini Bang Jumai ya sesuai Filipis 1.18 ya kan iya tetapi tidak mengapa katanya sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu akan bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita artinya apa pembodohan kalau itu Anda baca secara keseluruhan dulu jangan memakai satu ayat saja jadi kata bangsu disitu berasal dari kata propasis propasis itu maksudnya mengelabui iya jadi kalau yang tadi yang ngomong saya buang Lord itu dibaca secara keseluruhan jangan menggunakan satu ayat tapi memang faktanya gitu bang mau satu ayat sepotong ayat kan gitu emang sekarang buktinya Tuhannya Anda pakai kata Allah itu ejaan apa itu E-L-A-L-L-A-H dibaca Allah itu ejaan apa itu bang umat Kristen umat Kristen di Arab sana tidak menggunakan kata Allah ya emang ini kristenisasi di Indonesia Bapak dengan Bapak harusnya kan pakai Bapak berubah menjadi Bapak itu kita kalau di Indonesia itu harusnya Tuhan bukan Allah gantilah Tuhan baru makanya kalau saya punya kalau saya punya QWN untuk mengganti saya akan ganti iya artinya ini pembiaran pembiaran berarti emang karena misi belum tercapai oh tidak lho terus apa dasarnya apa dasarnya kemudian menggunakan kata Allah ini dan membacanya dengan sebutan alam oke orang Kristen Arab orang Kristen Arab itu di itu di Arab itu di Arab ini di Indonesia sama aja bu kok sama iya namanya kan satu aliran satu satu kenapa enggak anda samakan dengan Kristen Yunani kenapa enggak samakan Kristen Yunani kenapa samakannya Kristen Arab kenapa masalahnya liciklah sebagai ular liciklah bagai ular licinlah sebagai belut itu ajaran iya kenapa harus merujuk kepada orang Arab bukannya kalian anti Arab harusnya berpusatnya ke Yunani siapa yang anti Arab coba siapa anti Arab hanya Allah yang bisa jawab tidak ada orang yang anti Arab tidak jadi kalaupun orang Kristen menggunakan kata Allah silakan aja tapi ditempatkan pada tempat yang sebenarnya jangan ditempatkan pada tempat yang tidak sesungguhnya gitu sama ketika sabar dulu bang sama ketika kata pendeta sabar 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 sama ketika kata pendeta kata yang disakralkan di agama anda saya ambil untuk saya nobatkan kepada maling ayam bisa enggak bisa 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 berunda gak bisa ya bagaimana dengan kata Allah yang kalian ambil dari Al-Quran kemudian anda gunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya apakah itu melukai kami melukai untung kami ini umat yang mengajarkan kasih sayang logikanya itu aja dulu boleh pendeta saya ambil untuk saya nobatkan kepada maling ayam kalau terjadi pencurian beberapa ayam pelakunya pelakunya ditemukan pendeta 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 sama dengan dalam kurung pencuri ayam mau enggak anda saya gunakan seperti itu kan enggak mau terus nanti saya akan mengatakan di Arab lebih dulu menggunakan kata pendeta bisa enggak begitu bisa enggak bisa bang kalian tidak merasakan betapa sakit umat Islam digitukan Arab Arab maksudnya yang beragama Kristen menggunakan kata Allah juga bong dimana ada datanya orang Kristen menyebut dimana ada datanya orang Kristen Arab menggunakan kata Allah dimana itu dan mereka menyebut kata Allah untuk menyebut apa mereka mau menyebut Tuhan disana disebut Arab sembahan disana disebut ilah lalu untuk apa dia menggunakan kata Allah untuk apa jadi jangan anda ngadi-ngadi ngaku-ngaku oh Kristen Arab mana sedangkan terjemahan dari Yunani ke Arab nanti di abad ke-8 baru di Arabkan kitab anda itu kitab kuadda situ nanti di abad ke-8 tunjukkan data ada kitabnya orang Kristen di bawa abad ke-8 khususnya bahasa Arab tunjuk datanya saya berhenti jadi apologet kalau ada yang bisa nunjukkan anda tidak akan temukan itu anda tidak akan temukan jadi hanya obat kuping ketiga kalian menggunakan kata Allah karena Kristen Arab menggunakan kata Allah itu bullshit ini bro coba dibuka di itu di naik Arab kodex 151 was great in 867 indamascus 860 abad ke-9 ini sini arabic olex ini old old yang seruai itu 8 867 867 ini old ini jadi kita abad ke-8 kurangi sedikit biar enggak sedikit ini 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 abad berapa larilah kau udahlah SR bertobat SR bertobat jangan menuhankan anak orang kenapa ada salahnya apa dengan anak orang tapi tadi sahabat-sahabat tadi ada pendeta kemudian ada beberapa penghujat saya tanyai sampai jam segini mereka belum sanggup jawab mana tahu saudara SR bisa SR sorry karena ini sangat-sangat menjadi hal yang fondasi kekristianan kalau itu tidak bisa dijawab maka rubuh kekristianan itu ah tidak mungkin bang masa hanya pertanyaan kan tergala pertanyaan yang tidak diketahui kan bisa dicari tahu kan bang oke kita uji boleh enggak dengan satu pertanyaan enggak ini fondasi bang ini fondasi layaknya ketika umat islam itu ditanyai siapa yang mengajarkan umat islam menyembah yang bernama Allah sedangkan baginda Rasulullah Muhammad tidak pernah menyebut kata Allah tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Allah nah kalau betul rasul tidak pernah menyebutkan itu kemudian islam di indonesia menyebut kata Allah gugur islam di indonesia ini seperti inilah pertanyaan saya bahkan lebih dahsyat pernyata pertanyaan saya itu daripada itu semua anda ingin mendengarkan pertanyaan saya sangat mesti gini segala pertanyaan ketakutan siapa bilang takut takut gak bisa jawab jadi saya boleh saya boleh pertanyakan sebagai PR aja nanti misalnya 300 tahun kemudian anda ketemu saya baru bisa jawab boleh semua pertanyaan itu kan semua manusia punya batas kemampuan ini bukan manusia ini memang seluruh Kristen di dunia kalau dibangkitkan Paulus sekalipun dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya siapa tahu dia bisa bang Jumra karena dia ada roh kudusnya itu dia roh kudusnya lagi pada tidur makanya tadi pendeta gak ada yang bisa jawab pastor dari katoli gak bisa jawab mau dengarkan pertanyaan saya silahkan boleh ya oke baik di dalam kitab orang Yahudi imamat 18 bahasa 1 imamat 20 nomor 3 Tuhannya Bani Israel melarang dengan mengancam dengan menentang dan akan melenyapkan siapapun yang melakukan persembahan kepada Dewa Molok dengan mempersembahkan darah manusia bahkan perintahnya di imamat 1 nomor 2 jelas sekali Tuhan memerintahkan persembahkan dari hewan ternak pertanyaan darah Yesus sementara Tuhannya Yesus Bani Israel darah sabar dulu saya mau kuris belum apa-apa Anda sudah panik kan belum apa-apa saya koreksi pertanyaan darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa sementara Tuhannya Bani Israel mengutu orang yang mempersembahkan darah manusia yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi persembahan darah manusia itu hanya dipersembahkan kepada Dewa Molok nah pertanyaan saya Kristen mempersembahkan anak Maria ini dengan cara disembeli dengan cara disembeli itu untuk siapa bang kalau Tuhan Bani Israel tidak mungkin lalu untuk Dewa siapa silahkan di dalam tradisi Yahudi pun tidak ada persembahan darah persembahan darah gitu ada ada mereka diperintahkan lalu lalu Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa Yesus pertanyaan Anda dalam Yahudi melarang tidak boleh ada persembahan darah darah manusia baca kitabnya imamat 18 nomor 20 janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok imamat 30 nomor 3 aku sendiri akan menentang orang dan akan melenyapkan orang dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang manusia kepada Molok Dewa Molok iya itu yang diperintahkan apa yang dipersembahkan di dalam tradisi berhubung diperintahkan 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 yang diperintahkan berjaya diperintahkan kemudian diperintahkan kemudian meman kemudian terima kasih Terima kasih. 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 Ya aduh Imamat 1 nomor 2 Dia gak mau Darah manusia gak mau Yang dipersintahkan itu adalah dawah hewan Darah hewan Makanya di konsep kalian di Kristen Menjadikan Yesus itu sebagai anak domba Betul atau tidak? Waktu Abraham Kenapa Allah menguji Abraham Untuk mempersembahkan anaknya Agar darahnya itu disahkan Maka dibilang Yesus itu bawa domba Menjadikan Tapi faktanya adalah Manusia Persembahkan kepada siapa itu? Yesus menjadi imam Yang menjembatani antara manusia Nah imam disini adalah darahnya Aduh Pak Iya anda persembahkan siapa yang minta Darah manusia ini siapa yang minta? Itu tidak ada yang minta Kalau tidak ada yang minta Berarti dipersembahkan Yesus ini kepada iblis Dewa Molok Siapa bilang? Loh Lalu kepada siapa? Anaknya orang kalian korbankan Kepada siapa? Yesus ini dikorbankan Kepada siapa? Jawab tuyul Saya memberikan datunya Ya silahkan Pendeta anda tadi itu Kelabakan juga tadi Hampir-hampir ini Hampir-hampir pingsan Saya mengikut tadi itu Guru Saya nonton tadi itu Pippo aja kebingungan Pippo ya kan Di dalam Yohanes 10 ayat 18 Tidak seorang pun Mengambilnya daripada aku Melainkan aku memberikannya Menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa Menteri Mulai lari Mulai lari dia Lari apa? Lari apa? Nyawanya Yesus Dia persembahkan kepada siapa? Dia memberikan sendiri Dengan kerelan hatinya Nih Mempersembahkannya kepada siapa? Mempersembahkan Dalam arti di sini Dia memberikan nyawanya Nyawanya Siapa yang minta nyawa manusia? Siapa yang minta? Ada yang minta Ada yang meminta? Iya Yakin itu? Sondak ada yang mengambil Dia punya nyawa Sondak ada yang Yakin itu? Coba Anda baca Ibrani 10 nomor 10 Tidak ini Iya saya kasih datang Atau Roma 14 nomor 9 Saya dikasih datang nih Roma di Yohanes 10 ayat 18 nih Tidak seorang pun Mengambilnya daripada Saya paham kalau itu Itu udah di luar kepala itu Aku memberikan Coba-coba Ibrani 10 Coba Ibrani 10 dulu Ibrani 10 nomor 10 aja dulu Kenapa? Kenapa Anda menolak ayat ini? Ya Supaya Anda tahu Bahwa Bukan Yesus yang menginginkan Nyawanya itu pergi Tetapi ada oknum yang mengajarkan Kemudian itu mempersembahkan Tubuh Yesus Tapi kita tidak tahu Dia mempersembahkan Kepada siapa Yaitu Paulus Saya ngerti Saya paham kalau itu Tidak seorang Sekarang pertanyaannya Sekarang pertanyaannya Yesus mempersembahkan Nyawanya kepada siapa? Dia tidak mempersembahkan Dia memberikannya dengan sendiri Dengan kenalan hati Menurut Anda Tapi menurut Paulus tidak Baca Ibrani 10 nomor 10 Dan karena kehendaknya Inilah kita telah dikuduskan Satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Ini dipersembahkan tubuhnya kepada siapa? Ya ya Lihat ini Makanya Ibrani berapa tadi? Ibrani 10-10 Ini panjang lebar Ini panjang lebar Ini mutar-mutar Tidak ada jawaban Saya minta data Tuhan mana yang minta darah manusia Apa jawaban saudara? Ibrani 10-10 Ibrani 10-10 Ibrani 10-10 Ibrani 10-10 Dan karena kehendaknya Inilah yang telah dikuduskan Karena kehendaknya Kehendaknya Itu siapa? Iya ini 10 Iya kan? 10 Ibrani 10-10 Ibrani 10-10 Ibrani 10-10 Ibrani 10-10 Itu kehendak Dewa Molok itu mungkin ya Karena Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah meminta darah manusia Iya toh Oleh kehendaknya Kita dikuduskan melalui pengorbanan tubuh Yesus Kristus kan Itu kan? Itu ayat kan? Ya Yesus dikorbankan untuk siapa? Dewa siapa? Pengorbanan Pengorbanan Bukan dikorbankan Iya Persalahan itu Persalahan itu Pengorbanan bukan dikorbankan Itu Persembahan itu artinya pengorbanan Anak masing-masing ini setidak Eh Pengorbanan Eh persembahan itu artinya pengorbanan Iya ini gini Eser 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 Yang namanya Tuhan itu maha pengampun maha pemaaf Bukan maha pengorbanan Masa Tuhan dikorbankan? Ini Dan karena kehendak ini Oleh kehendaknya kita dikuduskan melalui pengorbanan Iya oleh kehendaknya Itu kehendak siapa? Jawab dulu Kehendaknya Tak bacain Tak bacain Tak bacain Biar-biar ini Ditipu kita Ditipu kita Ditipu kita Dan karena kehendaknya Inilah kita dikuduskan Satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Sudah Kalau itu tuh Itu kan oleh tubuh Jesus Kristus Nah oleh kehendaknya itu siapa kehendaknya? Masa kayak tubuh Yesus Kehendak Yesus itu kayak mana? Bingung aku Makanya kau tuh bodoh Baca kembalinya disitu tuh ada Kehendaknya Oleh kehendaknya Kita dikuduskan melalui pengorbanan tubuh Yesus Kristus Itu ada korelasi yang sama Nah pertanyaannya Yesus korbankan tubuhnya untuk siapa? Pertanyaannya dengan Yohanes 10 ayat 18 Pertanyaannya Yesus mengurunkan Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Kita belum menemukan Kehendaknya sendiri Itu gak ada disebutkan menurut kehendaknya sendiri Kalau ia kehendak sendiri Ditulis oleh karena kehendaknya sendiri Makanya bodoh Bodoh Baca kembali di Yohanes 10 ayat 18 Siapa bodoh? Bodoh teriak bodoh Ini namanya bodoh teriak bodoh Makanya kamu Saya bilang kamu bodoh Itu kenapa? Karena kamu tidak sudah suruh kamu lihat Yohanes 10 ayat 18 Tapi kamu tidak lihat Makanya saya bilang kamu bodoh Sorry bang Saya tidak Saya tidak Saya tidak Baca orang dengan kata bodoh Cuma kalau Kalau saya sudah mengatakan Tapi Anda masih ngece Nah itu Kau yang ngeyel Kau Makanya kau baca Yohanes 10 ayat 18 Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Melainkan Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Kehendakku sendiri Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 18 Yohanes 10 ayat 18 Oh Yohanes 10 Ya Itu ada korelasinya sama dengan yang tadi kau baca Dengan Roma Dengan Ibran itu Nah sekarang Yesus persembahkan nyawanya kepada siapa? Tidak ada persembahan kepada siapa-siapa Loh Yang dikatakan eh Eh Yang dikatakan persembahan itu Ada yang dipersembahkan Ada yang menerima persembahan Siapa yang menerima persembahan? Dia memberikan Nyawanya Atau memberikan darahnya Untuk menebus kita manusia kan? Kepada siapa? Kita kita bus Kepada siapa kita disebut Bagi hubungan kita dengan Allah Kalau sudah disebut memberikan Berarti ada tempat yang diberikan Kalau saya mau mengikuti pemikiran Anda Yesus itu atau Isa itu adalah Pengalaman Dewa Molok Guru Nda Bawa saya bantu jawab gimana? Silahkan 1 Korintus 5 nomor 5 jawabannya 1 Korintus 5 nomor 5 Iya itu jawabannya Baca, 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 baca Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada Iblis Sehingga Dinasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan dari Tuhan Coba dibaca secara keseluruhan Coba dibaca secara keseluruhan Dibaca secara keseluruhan Iya Kepada Iblis Iya Kepada siapa? Dewa Molok Ini Dewa Molok ini yang tertulis ini Oke Nih saya baca Saya baca kasih kalian satu ayat nih Satu bab nih Memang orang mendengar bahwa Ada percabulan diantara kamu Dan percabulan yang begitu Seperti yang tidak terdapat sekali Yaitu Bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya Ini Dewa Sekalipun demikian kamu sombong Eh Sedikalipun demikian kamu sombong Tidak kali Patut kamu bersuka cita Dan menjauh Menjauhkan orang yang melakukan hal Itu di tengah-tengah kamu Tengah-tengah kamu Sebab aku Sekalipun secara Badan ini tidak hadir Tetapi secara rohani aku hadir Secara rohani hadir Aku sama seperti Aku sama seperti Eh Sama seperti aku hadir Tidak menjatuhkan hukuman atas dia Tidak menjatuhkan hukuman atas dia Yang telah melakukan hal semacam itu Bila kita berkumpul dalam roh Kamu bersama-sama dengan aku Dengan kuasa Yesus kita Tuhan kita Orang itu Harap kita orang itu kita serahkan Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kepada Ibi Sehingga dinas setubuhnya Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan Kemegahanmu Kemegahanmu tidak baik Tidakkah Tidak tahukah kamu Bahwa sedikit ragi Menghampiri seluruh adonan Buanglah ragi itu Buanglah ragi yang lama itu Supaya kamu menjadi adonan yang baru Sebab kamu memang Tidak berbagi Sebab anak domba Pasca kita Juga telah disembeli Yaitu Kristus Karena itu Marilah kita berpesta Bukan dari Dengan ragi yang lama Bukan pula dengan ragi Keburukan dan kejahatan Tetapi dengan rutin Tidak berakhir Gerundah sekali topik Gerundah Apa Jauh banget larinya ya Jauh apa jauh Gak udah pusing Kakak Nani sini Makanya tak jawab Persembahkan kepada itu Persembahkan Kepada Iblis Yaudah Gerundah Sorry Gerundah Wa'ap Gerundah Belanjut Gerundah Jadi Sebenarnya Kalau Apa yang diterangkan oleh Sudara kita ini Sudah betul sekali Memang Dipersembahkan kepada Iblis Oh Dewa-dewa Sabar 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 Saya becahkan delilnya Di dalam Yesaya 66 Dengarkan Dengarkan Sebab Tuhan akan Menghukum segala yang hidup Dengan api dan dengan pedangnya Dan orang-orang yang mati Terbunuh oleh Tuhan Akan banyak jumlahnya Mereka yang mengkuduskan Dan mentahirkan diri Kepada taman-taman dewa Dengan mengikuti Seorang yang ada di tengah-tengahnya Yang memakan Daging babi Dan binatang-binatang Jiji Serta tikus Mereka semuanya Akan lenyap Sekaligus Demikianlah firman Tuhan Ini yang menggenapi Siapa bang Siapa Yang menggenapi Ini siapa Makan babi Makan tikus Memkuduskan dewa Itu siapa Paulus Siapa Ya ini yang makan babi Makan tikus Ini siapa Ya itu berbicara Tentang apa Mengenai kemurkaan Tuhan Kemurkaan Tuhan kan Ya Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang Dengan api Dan kereta-keretanya Akan seperti puting beliung Untuk melampiaskan Murkanya kepada kepanasan Dan hadiknya Dengan anyalah api Sebab Tuhan akan menghukum Segala yang hidup Dengan api Dengan pedangnya Dan orang-orang yang mati Terbunuh akan banyak sekali Mereka yang mengkuduskan Dan mentahirkan dirinya Untuk taman-taman dewa Dengan mengikuti Seseorang Yang di tengah-tengahnya Yang memakan Daging babi Dan binatang-binatang Jiji serta balau Mereka semua Akan lenyap Sekaligus Demikian alatirman Tuhan Ngerti balau Ngerti balau Balau itu Balau kiti Tikus Itu siapa itu bang Yang makan tikus Makan ular Makan ular Walau Saya tidak makan ular Tidak makan tikus Oh ya Iya Bagus Bagus S.R.S.R. Kau Kau Kelebabi S.R. Kelebabi Ya kan Tapi enak S.R.S.R. Nah Ya udah 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 Unidos Loh Udah 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 Saudaranya juga diminta untuk nembus dosa. Baca keluaran 29 nomor 14. Bahkan tayinya pun untuk nembus dosa. Seperti Abraham. Tapi kepada siapa dipersembahkan itu? Kepada Tuhannya Abraham. Nah sekarang Yesus ini dipersembahkan kepada Tuhannya siapa? Anak Abraham itu dipersembahkan apanya? Yang mau dipersembahkan. Bung. 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 Abraham diminta oleh Allah. Di uji oleh Allah kesabarannya untuk mempersembahkan anaknya. Bukan berarti. Tapi kemudian. Dengarkan. Tapi kemudian Allah menggantikannya dengan hewan. Nah di Kristen. Yang tadinya hewan diganti dengan manusia. Pertanyaannya. Kepada siapa manusia yang dikorbankan di atas piang salib ini dipersembahkan? Tidak ada di Kristen yang mengorbankan manusia. Ini mengorbankan. Tuhan yang mengorbankan manusia. Itu apa? Eh sudah Pak. Eh teman-teman kita tadi sudah menunjukkan 1 Korintus 5 nomor 5. Ibrani 10 nomor 10. Eh tadi saya membawa Yohanes juga tuh untuk membantai itu. Eh Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu yang kau bunuh itu telah bangkit untuk dijadikan menjadi Tuhan. Iya. Memang dia bangkit. itu belum ada orang ya iya maksudnya Lasarus juga bangkit David juga bangkit Elia juga Elisa juga banyak yang bangkit Elia dibangkit kan Elia naik ke surga hidup-hidup bro itu lebih hebat tau dari Yesus iya 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 bagus nah sekarang begini jadi darah yang tertumpah itu kalau misalnya itu siapa Yesus hidup-hidup itu darah yang tertumpah itu darah siapa itu darah yang ditertumpah itu untuk menebus dosa-dosa manusia iya ditebus kepada siapa ditebus kepada siapa untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah saya tanya dulu saya tanya dulu di dalam pengajaran orang Yahudi ya Yeremia 1 ya Yeremia 1 jelas sekali Yahudi pun tidak tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah ini Mesias ya memang mana ada kemudian Yahudi mempersembahkan darah manusia di dalam imamat lah contohnya imamat 1 imamat 1 nomor 2 contohnya kita kerucutkan dulu imamat 1 nomor 2 Tuhan meminta persembahan ternak pertanyaan saya untuk siapa darah ternak dan daging ternak yang dipersembahkan oleh orang-orang Yahudi untuk siapa dipersembahkan kepada siapa Tidak ada persembahan kepada siapa Tidak Tadi kan saya sudah kasih di dalam Anda mulai menggunakan jurus Paulus imamat 1 nomor 2 bicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seseorang diantara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Teos kepada Yotepave kepada siapa kepada siapa kepada Tuhan kepada Tuhan kepada Tuhan jadi darah daging kotoran yang dipersembahkan itu dipersembahkan kepada Tuhan Yahudi Israel imamat 1 nomor 2 pertanyaan saya darah Yesus daging Yesus itu dipersembahkan untuk siapa dipersembahkan untuk menibus manusia dipersembahkan kepada siapa siapa yang minta siapa yang minta darah manusia dewa mana tidak ada yang meminta di dalam di mana tidak ada yang meminta bagaimana ceritanya tidak ada yang meminta berarti tidak ada berarti tidak ada yang memerintahkan untuk mempersembahkan darah manusia tidak ada dia mau gini untuk dalam konteks berbicara tentang kematian Yesus itu tentang pengorbanan Yesus itu jadi tidak ada tunggu-tunggu berarti tidak ada yang minta darah Yesus kan saya memberikan data dia sendiri memberikan data tidak ada yang minta darah Yesus kan tidak ada kan tidak kak mesti tidak ada dewa satupun yang meminta darah Yesus kalau tidak ada dewa yang minta darah Yesus apakah Tuhan minta darah Yesus sekarang saya tanya Anda tunggu-tunggu apakah Tuhan apakah Tuhan yang dipersembah yang diperkenalkan para nabi Bani Israel itu minta darah Yesus atau tidak kenapa Anda menolak data yang saya berikan saya pertanyaannya yang membuat oteng oteng itu menjadi oleng ini apakah Tuhannya Bani Israel minta darahnya Yesus dia memberikan untuk menebul saya tanya bukan memberikan apakah Tuhannya Bani Israel minta darahnya Yesus ini kan kita berbicara tentang konteksnya Yesus kan jangan Anda ajarkan jangan Anda ajarkan ajaran perjanjian baru dalam hal ini saya minta perjanjian lamanya Tuhannya Bani Israel minta darah manusia ada gak perjanjian Yesus itu di perjanjian lama atau perjanjian baru yang saya minta ada tidak perintah di dalam kitabnya orang Yahudi untuk mempersembahkan darah manusia ada gak ini darah Yesus nyawa Yesus sendiri itu diberikan dengan sendirinya di sendiri yang memberikan pertanyaan saya Bung pertanyaan saya ada tidak Tuhannya Bani Israel meminta darah manusia jawab kenapa Anda menolak Yohanes 10 ayat 18 saya tanya apakah Tuhannya Bani Israel pernah meminta darah manusia ini kenapa Anda menolak Yohanes 10 ayat 18 tidak seorang pun saya tidak menolak saya tidak menolak baca data itu dengan lengkap bong bong apa yang dikatakan di dalam data 10 nomor 18 itu apa yang dikatakan apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 18 sebab inilah tugas yang kuterima dari bapakku oke oke nah sekarang mana tunjukkan datanya di dalam perjanjian lama bahwa Tuhannya Bani Israel minta darah manusia ini kita berbicara konteks Yesus kan betul kan Yesus anak manusia jangan Anda bilang anak kambing dia anak manusia kenapa Anda menolak ini Yohanes 10 ayat 18 saya tidak menolak itu saya minta Tuhannya Bani Israel bung sekarang gini sekarang gini dengarkan persembahan persembahan darah 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 dan darah itu itu diajarkan oleh siapa 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 yang mengajarkan darah darah domba siapa yang mengajarkan itu itu sudah ada dalam tradisi Yahudi ada di dalam tradisi Yahudi cerdas Anda sekarang jangan cerdik pertanyaan saya apakah Tuhan Yahudi sampai mereka memiliki tradisi perkorban hewan meminta persembahan anak manusia ada enggak dalam konteks Yesus Yesus memberikannya menurut saya tidak tanya ajaran mimbar gereja yang saya tanya para nabi badi Israel apakah pernah mengajarkan Tuhan meminta persembahan darah manusia yes atau no bisa dikasih nih Yohannes 10 ayat 18 itu tulisan Yohannes tulisan Markus murid Paulus paham sekarang yang saya tanya tulisan Yohannes itu bukan murid Yesus yang menulis baca Yohannes 21 nomor 24 nomor 25 ternyata penulis Yohannes itu menerima informasi dari saksi saksi bukan Yohannes itu yang menulis paham itu dulu baca Yohannes 21 sekarang pertanyaan saya anda enggak bisa jawabkan sama dengan pendeta yang tadi oleng dia oleng bayangkan saja saking oleng dengarkan bayangkan saja saking oleng batu merah dia ambil dikiranya kue agar-agar saking oleng dengan pertanyaan saya sama seperti saya tanya apakah nabi-nabi israel mengajarkan Tuhannya meminta persembahan darah manusia ini kenapa menghindar saya atau anda yang menghindar saya atau anda yang menghindar pertanyaan saya apa coba anda ulangi pertanyaan saya darah Yesus ini dikorbankan pertanyaan saya apakah ada ajaran para nabi bahwa Tuhannya Bani Israel meminta korban darah anak manusia ada tidak coba anda ulangi pertanyaan saya kalau untuk dalam 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 perjanjian lama dari kisahnya Abraham Abraham Tuhan memberitakan kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal ya anaknya yang tunggal dalam hal ini sekalipun dalam konteks menguji tapi alat tidak menolak atau mengharamkan darah manusia dimana dimana itu tertulis Allah tidak menghalakan darah manusia dimana dalilnya imamat 20 nomor 3 aku sendiri akan menentang orang dan akan menyelanyapkan orang dari tengah-tengah bangsanya karena ia telah menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Dewa Molok itu kan kepada Dewa Molok kalau kepada dirinya ada tidak dia minta untuk untuk menembus dosa atau untuk menguji kesabaran Abraham bukan menembus dosa ini ini saya tanya apakah Allah minta Abraham mempersembahkan anaknya untuk penembusan dosa atau untuk menguji kesabaran dulu kenapa saat saya mau bahas tentang Yesus penembusan dosa anda lari kepada menantai meminta kepada para nabi tidak pernah diajarkan nebus dosa dengan mati bunuh diri tidak ada sekarang pertanyaan saya itu pertanyaan saya bu anda mengambil cerita Abraham seakan akan Allah itu minta anaknya untuk dipersembahkan sebagai penembusan dosa maka pertanyaan saya apakah Tuhan minta anak tunggalnya Abraham untuk nebus dosa jawab sekarang disini kan anda permasalahkan darah kok anda jadi bilang sekarang saya tanya apakah Tuhan Abraham minta Abraham mempersembahkan anaknya untuk nebus dosa kalau Abraham betul benar-benar peristiwanya benar-benar terjadi Abraham mempersembahkan Isaac apakah itu untuk nebus dosa apakah itu untuk nebus dosa saya tanya apakah itu untuk nebus dosa nah dari mana dari mana ajaran penembus dosa dengan cara membunuh manusia dari mana yang ajaran membunuh dosa dengan apa siapa mengajarkan tidak ada yang mengajarkan pendeta yang tadi juga begitu masalome kacau kau masih mau bilangin teman saya bodoh masih mau memang bodoh dia anda lebih bodoh lagi Abraham diminta mempersembahkan anaknya bukan untuk tebusan dosa Yesus Yesus kalian persembahkan untuk tebus dosa itu ilmu ajarannya dari muan muan anda 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 itu harus konsisten tentang darah anda yang tidak konsisten Tuhan dia Bani Israel apa pernah dia minta darah manusia tidak tidak pernah itu ini bukan dalam konteks pendemusan dosa sedangkan tadi bicara anda lari kepada para nabi saya lari kepada saya menjajahkan Yesus anak Maria untuk nebus dosa itu ilmu dari mana anda yang lari terbirit sambil mencret Nana hey anda yang mencret kok bila sayang lari saya tanya dari khususnya Bani Israel meminta persembahan darah manusia ente tidak ada ada atau tidak ada kalau peristiwanya memang tidak ada untuk ini apa tapi kalau dalam dalam diris memang ada apa itu dimana itu dimana Marcus Lucas Yohan itu iya kan cerita Yesus cerita Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai 46 dia katakan harus terjadi semua yang tertulis tentang aku dalam Torah Musa di Masmur dan seterusnya tapi itu tidak ada di dalam Torah anda kelabakan mencarinya kan dimana di Torah dimana di Masmur ada dimana 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 kita di Lukas berapa dimana lukas berapa lukas berapa kok jadinya ke Lukas kok terikan ada lukas kan Lukas 24 nomor 44 sampai 46 tapi itu bohong 24 sampai para ini saudara para para kamu ketahuan bohong ya wow teranggung bertanya saya itu belum jauh tentang Dewa Molok Dewa Molok itu diberi dari tahun berapa Dewa Molok itu Bung Dewanya orang Kanaan Mesa Potamia itu kapan pada masa pembuangan kapan itu terjadi abad keberapa itu menyebutkan dalam diri abad keberapa itu iya abad keberapa kita ambil sendiri Afrika Utara Indonesia zamannya Yeremia apakah sudah ada bangsa Romawi di menjajah Israel atau Yahudi bangsa Romawi itu itu sudah ada jauh makanya mereka lebih dulu baca sejarah iya coba anda uraikan ke saya sejarahnya Romawi Yeremia 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 dengan zamannya Romawi itu kapan bung iya silahkan silahkan coba anda uraikan si apa lilit lidah anda sehebat mungkin iya coba iya uraikan uraikan sejarah Romawi dulu coba iya karena Romawi itu asal anda tahu itu ada pada abad ke 8 sebelum masih ayo Romawi di abad ke-8 sebelum masehi Romawi jangan asal jawab aja jangan mudah coba abad ke-8 sejarah Romawi nih sejarah nih sejarah orang Yahudi di kekisaran Romawi bermula berinteraksi bangsa Yahudi dan bangsa Romawi 27 tahun sebelum masehi sampai amparat oh itu kekisaran itu kekisaran yang dimaksud yang dimaksud ini adalah konsep pagan yang mereka anut itu mulai dari abad ke-8 sebelum masehi mereka sudah mereka sudah memiliki keyakinan tentang tentang dewa-dewa yeremia di abad ke-8 lah raja 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 yang menuliskan itu hak sejatinya adalah Tuhan kepada Musa bukan kebalik ngarang bebas dituduhkan Musa yang menulis ulangan 4 itu justru Musa menuliskan tentang kematiannya itu bukan Musa kitab imamat kitab imamat itu ditulis apa kok ditulis oleh siapa imamat itu menurut tradisi supaya kita tarik-tik tarik perbandingan waktu antara abad ke-8 zamannya dewa molok dengan tiga kitab imamat dengarkan 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 saya siapa yang mau dengarkan saya dengarkan saya dengarkan saya rumah aduh kasihan malu saya jelas kamu malu jelas kamu malu karena Yesus tidak pernah dipersembahkan darahnya kepada Tuhan kecuali kepada dewa atau iblis aduh ini 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 abad ke-8 betul abad ke-8 abad ke-8 iya abad ke-8 yeremia hidup di abad ke-8 dengarkan saya dengarkan saya yeremia hidup abad ke-8 nah kayaknya reda-reda gila juga ini nah tuh bukan remia ya oh nah raja-raja raja-raja penulis kita raja-raja siapa eh eh kenapa kejang eh 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 besarkan layar besarkan layar penulis kita perajar aja siapa ingat ya molok teman-teman di bawah molok itu hidup di ini apa muncul di abad ke-8 nah sedangkan ini penyebutan kata molok ini sudah ada di jamannya para nabi salah satunya adalah iya iya dan kita perajar aja nah jamannya yeremia sama ini abad ke-8 ini itu kira-kira gimana tuh gimana apanya gimana apanya yeremia itu hidup di abad ke-8 lucu orang ini bicara apa anda bicara apa anda bicara apa anda bicara apa kenapa hei hei apa hei apa hei hei apa bahlul yeremia hidup di abad ke-8 eh bahlul dengarkan saya bahlul dengarkan saya eh bahlul di dalam kitab saudara eh dimut dulu dimut dulu dimut dimut orang bahlul seperti ini harus diajari pelan-pelan jadi gini yang diterangkan yeremia hidup di abad ke-8 raja penulis kita kita pelajar aja hidup di abad ke-8 dasar bahlul dengarkan saya dengarkan di dalam kitabnya orang yahudi kitab iman ini dia menertawakan kebodohannya dasar bahlul bukan saya lagi menertawin kamu apa yang kau tertawakan apa yang kau tertawakan kepada saya apa penyebutan penyebutan kata ini ternyata di dalam kitabnya orang yahudi dengarkan kitabnya orang yahudi orang yang mempersembahkan darah manusia itu dipersembahkan kepada dewa molok ya oke kenapa dia eh dengar aduh astagfirullah al-lazib kamu diam dulu kamu diam dulu kamu diam dulu membawa kitab hitam di dalam raja-raja yeremia diam dulu diam dulu masalahnya diam dulu eh Allahu akbar eh dengarkan saya biar 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 saya jelaskan kepadamu yeremia hidup di awal kitabnya bahlul bahlul diam dulu kamu juga hidup di awal kitabnya ayat dulu biar ini oke 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 terus ada lagi yang kau katakan ada lagi yang kau katakan ada yeremia ada lagi saya tidak peduli yang mau yeremia hidup ke abad pertama abad kedua abad ketiga abad keempat saya tidak peduli bukan itu poinnya bung poinnya bukan itu bukan itu poinnya dari mari saya bicara boleh saya bicara boleh saya bicara habis itu kau boleh bicara sampai mulut merobet boleh boleh saya bicara eh orang bahlel boleh saya ngomong eh bahlel boleh saya ngomong eh bahlel boleh saya ngomong eh bahlel saya ngomong oleh di dalam bisa diam dulu enggak kau eser bahlel boleh kamu diam dulu di eranya romawi itu berada di awet ke 8 tadi kebuka itu oke oke sedangkan penyebutan kata dewa molok itu ada di raja raja yeremia ya sudah ya kepanasan sekali poinmu sudah kedapatan poinmu sudah dapat poin antara eh 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 Allah ku akbar di di ketawai di ketawai kebahlulannya ini anak jarak itu berapa tahun eh eh dengarkan saya saya boleh ngomong tidak bung bung dijelasin dulu itu saya mau jelaskan ini tuyul eh tuyul saya mau jelaskan kamu diam dulu makanya kamu jangan terlalu banyak makan babi makanya otak enggak berfungsi enak ya saya tahu saya tahu dengarkan saya dengarkan dengarkan eh dengarkan saya bahlil penyembah manusia dengarkan saya dengarkan saya bahlil 1 korintus 4 nomor 13 kristen goblok karena yesus diam kau oke diam 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 eh bahlil penyembah penyembah latol diam saya jelaskan saya jelaskan saya tidak bisa tenang kalau orang kayak kamu itu tidak mau diam kalau kalau eh diam bahlil diam boleh enggak disuruh diam dulu monyet ini monyet ini monyet monyet ini boleh disuruh diam saya mau menjelaskan ini monyet diam kau monyet perang perang saya masih bagus menamakan kau monyet daripada yes manggil kau anjing paham eh enak enak aja kau kau mana disebut sebagai apa goyim goyim itu keturunan ular bluda paham kau diam dulu diam dulu diam dulu diam tenang atur nafas oke santai lewat eh kamu yang diam dulu kampret diam kita lagi diskusi habis tensi darah awam saya memang kayak begini monyet anjing diam kamu diam kamu diam senang kali dia si tuyul ini diam kau diam 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 monyet diam eh monyet diam monyet diam monyet kingkong diam ya silahkan nggak ada malumu kau jadi gini astaghfirullahalazim ya Allah ya karim astaghfirullahalazim mahlul mahlul jadi dikatakan dikatakan di dalam imamat 20 nomor 3 aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anaknya kepada Dewa Molok nah apa kayak eh monyet diam 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 dulu diam dulu please bisa nggak kamu hargai saya diam dulu diam dulu makanya tadi itu saya bertanya kepada kamu ada tidak Tuhan ya Bani Israel itu mengajarkan mempersembahkan anak manusia kepada dirinya tidak ada kamu jawab tidak ada yang ada cuma di dalam kitab perjanjian baru nah sekarang apakah tradisi persembahan anak manusia itu dianud oleh Romawi dan Yunani saya katakan kepada saudara di dalam pemahaman mereka ada yang disebut Kelp ya ada yang disebut Kelp seorang filosof Yunani menggambarkan bahwa pengorbanan manusia sebagai bagian sentral dari banyak ritual Kelp itu jelas sekali mereka mengklaim bahwa ajaran pendeta Kelp kuno mengajarkan pengorbanan dengan darah manusia itu yang perlu Anda pahami korban dipukul di bagian belakang kepala mereka dengan pedang ini tradisi siapa tradisi Romawi Yunani untuk siapa untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka nah apakah sama yang dilakukan oleh orang yang persembahkan anak manusia kepada dewa molok susus susus sama sama jadi Anda harus tahu di dalam tradisi Romawi Yunani mereka sebelum mengajarkan mengalut ajaran Kristen pada abad 1 Masehi mereka diakini sebagai bangsa kel terlibat dalam sejumlah besar ritual pengorbanan eh dengar pengorbanan manusia oke Romawi Yunani sebelum menjadikan Kristen sebagai agama resmi mereka diakini bahwa bangsa kel terlibat dalam sejumlah besar ritual pengorbanan manusia itu sudah dianut jauh sebelum Kristen itu datang makanya persembahan anak manusia itu dijajakan kepada mereka bukan dijajakan kepada Yahudi kenapa laku Kristen kenapa laku ajaran Paulus kepada mereka Romawi Yunani karena secara tradisi nenek moyang mereka mereka sudah sering mempersembahkan ritual dengan mengorbankan anak manusia sampai sini kamu paham siapa-siapa sudah tradisi malah menyebut saat itu orang-orang menyebut Shemow ya Shemow itu artinya orang memanggil Weyikra Shemow orang-orang memanggil Pele Yowes nah disini baru permainan komanya nih harusnya kata yang kayak huruf G terbalik ini ini dibaca komplit Pele Yowes Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat sahabat ini yang terjadi sekarang komalnya entah dimakan oleh Dewa Molok dimakan oleh Dewa Molok atau apa yang terjadi dengan komal tersebut sampai kok tiba-tiba menghilang gitu ya kenapa karena ribuan bahkan sorry ratusan Oten pasti melaporkan komal itu jadi si Bahlul tadi ya saya katakan mereka itu Bahlul karena mereka tidak memahami beliau tidak memahami ya di dalam tradisi agama-agama kuno dulu ya dalam peradaban Aztek ya misalnya kemudian pemahaman pemahaman pada pada sebelum Kristen itu muncul kemudian ada yang dikatakan Huitzilopoksi Dewa utama mereka orang-orang yang ada di peradaban Aztek ini apa yang mereka lakukan mereka mempersembahkan darah manusia itu sudah jauh sebelum Kristen itu ada jadi bagaimana kemudian suku Aztek itu mempersembahkan manusia untuk kemudian dalam tradisi keagamaan mereka begitu juga Kartago ya Kartago ini salah satu peradaban terkaya dan terkuat di saman kuno jadi orang Kartago itu tidak asin dengan ritual pengorbanan mereka secara khusus dikenal dikarenakan karena pengorbanan brutal anak-anak manusia untuk mendapatkan bantuan para dewa dianut dari dulu jadi itu bukan barang baru itu bukan barang baru bagaimana kemudian diceritakan di sejarah-sejarah agama-agama kuno terdahulu mereka selalu mengorbankan manusia 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 ini bukan hal baru jadi kalau misalnya tadi si bahlul ini tertawa terbaha-baha menutupi malunya gitu ya menutupi malunya oh dia katakan dewa molok itu kapan ini perumpamaan bahwa Tuhan tidak pernah meminta persembahan darah manusia siapa yang minta persembahan darah manusia di peradaban ingka peradaban ingka menggunakan ritual sebagai pengorbanan untuk cara menenangkan para dewa apa yang menjadi kurban anak manusia apalagi orang Hawaii kuno ya orang Hawaii kuno itu cukup cukup apa cukup apa istilah ini cukup tenar pada masa lampau mereka itu selalu melakukan ritual pengorbanan dan apa yang menjadi pengorbanan mereka ya pengorbanan manusia untuk siapa untuk bantuan dari dewa perang ini bukan hal baru ini sudah lama di Mesopotamia juga orang-orang Mesopotamia sorry teman-teman itu mereka juga sering terlibat ritual pengorbanan manusia misalnya mereka kemudian mempersembahkan mempersembahkan manusia kepada pelayan-pelayan mereka kemudian prajurit-prajurit mereka yang jadi kurban di medan perang mereka sering kemudian melakukan pengorbanan dengan cara membunuh manusia dengan tombak yang ditancapkan di kepala jadi setelah manusia yang dikorbankan ini tubuh mereka itu kemudian ditempatkan secara dekoratif mengelilingi mengelilingi apa itu mengelilingi ketua sukunya gitu ya kayak gitu itu sejarahnya jelas sekali jadi biasanya yang mereka jadikan sebagai tahta itu justru adalah tengkora-tengkora orang yang sudah dijadikan kurban begitu juga di Tiongkok kuno begitu juga di bangsa Estruria itu semuanya menurut catatan sejarah mereka adalah orang-orang yang jauh sebelum Kristen sudah banyak sudah melakukan persembahan-persembahan darah manusia dan itu semua dewa-dewa tapi yang dilakukan kemudian yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi hanya dikatakan sebagai dewa Molok tidak diceritakan dewa Mesir kuno tidak diceritakan kemudian dewanya orang Romawi dewanya orang Yunani dewanya Kartako Inka orang Aztek tidak diceritakan semuanya tapi mewakili itu adalah dewa Molok dewa yang selalu dipersembahkan kepadanya apa? selalu dipersembahkan kepada mereka itu manusia nah ini yang tidak dipahami oleh si Bahlul tadi saya katakan Bahlul karena memang Bahlul berdasarkan kitabnya juga dikatakan dia Bahlul satu Korintus itu ya kan nah begitu juga dalam penjabaran ketika berdebat hanya bisa ketawa 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 ketawanya itu enggak lucu gitu loh dipaksakan kali ketawanya jadi jelas ya sahabat-sahabat sekalian sebelum Kristen mempersembahkan darah anak Maria ajaran-ajaran paganisme terlebih dahulu jauh sebelum Kristen itu sudah menjadi tradisi mempersembahkan darah manusia oke kita sepakat di situ ya maka kemudian ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa jangan aku akan melenyapkan mereka nah makanya mereka lenyap bangsa-bangsa yang persembahkan mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa kan lenyap tuh iya kan orang Farisi apakah masih ada sekarang gak ada orang Farisi yang kemudian mempersembahkan Yesus masih ada gak ada orang Saduki gak ada lagi itu bukti bahwa kitabnya mereka itu kitabnya orang Yahudi itu memang betul aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak-anak mereka kepada dewa Molok nah Paulus in the gang Paulus Lukas Markus Matius semua habis dibabat oleh Allah karena kenapa mereka mengajarkan bahwa Yesus itu adalah persembahan dewa apa persembahan kurban dosa kepada siapa kepada Tuhan Nyabani Israel gak mungkin karena Tuhan Nyabani Israel menolak itu lalu kepada siapa kepada dewa dewa sama dengan apa iblis kan gitu kalau dikatakan itu dipersembahkan untuk Tuhan Nyabani Israel gak mungkin makanya tadi ditanya 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 tidak ada jawaban malah kalau dia menjawab dia katakan tidak ada malah lari ke Nabi Ibrahim Ibrahim minta dipersembahkan anaknya bukan untuk korban tetapi untuk menguji kesabaran dan ketakwaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim tapi tidak jadi dikorbankan malah diganti hewan nah ini kebalik ajaran ajaran dewa monolog ini kebalik yang tadinya hewan diganti menjadi manusia dengan menobatkan manusia ini sebagai anak hewan anak domba inilah inilah hal yang harus kemudian selalu diungkap supaya teman-teman Islam ini jangan mudah tergoda kemudian oleh kecantikan ketampanan harta pendidikan kesehatan jangan mudah tergoya jangan mudah kemudian dibius dengan hal-hal seperti itu demi untuk mengikuti ajaran-ajaran persembahan terhadap dewa ya kalau bukan dewa lalu kepada siapa dipersembahkan darah Yesus ini sementara Tuhan tidak pernah meminta darah manusia kan gitu ya teman-teman saya kira cukup sampai disitu karena sampai disini karena saya mantau teman kita tadi ternyata dia tidak live lagi ini oke dan sekarang sudah hampir jam 2 di Makassar kita akhiri ya teman-teman sekalian terima kasih atas kebersamaannya kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa menilai bernilai ibadah di sisi Allah dan bisa menjadi salah satu pegangan kepada kita semua untuk tetap istiqamah di dalam iman Islam ya supaya kedepannya generasi kita tidak ada yang terjerumus di dalam persembahan iman kepada dewa dewa molok ya anggaplah dewa molok seperti itu ya dewa paulus sekali juga boleh dikatakan karena paulus pun ketika dia datang ke damsik dianggap dewa dia lagian juga ada dikatakan di dalam Yohanes 844 iblislah yang menjadi bapakmu atau dewamu ya kan terus kemudian Yesaya 66 tadi mempersembahkan kepada taman-taman dewa mereka yang makan babi makan tikus udah jelas kan teman-teman jadi apa yang kita uraikan itu berdata oke setelah kita tunggu beberapa menit dari teman kita ini ternyata enggak live lagi tanpa ada aba-aba seketika live-nya dimatikan atau mungkin dilaporkan ya wallahualam kita berpositif thinking aja yang pada dasarnya yang pada hakikatnya apa yang kita sampaikan ini berdata bukan asumsi oke kita cukup ya cukup ya sahabat-sahabat selamat berpuasa beberapa hari lagi kita akan berpuasa ini apa kita akan lebaran jadi teman-teman yang mau lebaran mengikuti pemerintah silahkan mau ikuti Muhammadiyah juga silahkan ya semua ada dalilnya semua ada ada alasannya jadi kita tidak perlu kemudian ribut tentang lebaran yang kita harus ributkan itu ketika kita sendiri tidak berpuasa ributnya dengan diri kita sendiri kenapa kita tidak berpuasa kan gitu ya oke teman-teman saya tutup ya konten kita kali ini semoga Allah sekali lagi saya katakan semoga Allah melimpahkan hidayah rahmat dan pertolongan kepada kita semua subhanakallah wa bihamdi asyihadu la ilaha ila anta astagfiru kawantubu ilai salam tawhid salam satu Tuhan jayalah islamku jayalah indonesiaku merdeka assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati salam